Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 41. Ya, loceng, Tio Chiehiong dan Lim Chengin mengangguk. Baiklah, Tai Li Loceng bangkit berdiri. Chiehiong, aku tunggu engkau di gunung Hang Lesan sampai jumpa Tai Li Loceng melesat pergi. Tio Chiehiong dan Lim Chengin saling memandang, sedangkan Bu Lim Ji Hyai menghela nafas panjang. Chiehiong ucap Sen Gan Sin Kei kemudian. Aku memberi selamat kepadamu terima kasih, kakek pengemis sahut Tio Chiehiong. Hahaha Hakim Siao Suseng tertawa gembira. Sungguh tak disangka, Chiehiong masih mempunyai nenek, paman dan kakak Hahaha Tui Hun Lo Jin juga tertawa. Malam ini kita harus bersulang sampai pagi benar, selago Wihon Tiong. Sebab Chiehiong akan pergi esok pagi, kakak Hiong tidak boleh bersulang di sini, ujar Lim Chengin mendadak. Dia harus menemaniku di halaman belakang sampai pagi, dan kami tidak mau diganggu, hahaha Sen Gan Sin Kei tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Malam ini aku tidak akan menganggu kalian cepatlah kalian ke halaman belakang Tio Chiehiong dan Lim Chengin menuju halaman belakang, kemudian berdua duduk berdampingan di bawah sebuah pohon. Ketika hari mulai terang, Tio Chiehiong berpamit lalu pergi. Seketika juga Lim Chengin menangis terisak-isak. Betapa gembiranya Tuan Hangya dan istrinya, ketika menerima laporan bahwa Tuan Wille Chiehion dan lainnya sudah pulang. Tak lama muncullah mereka menghadap Tuan Hangya di ruang tengah, maka hati Tuan Hangya dan istrinya jadi lega. Duduklah ucap Tuan Hangya. Mereka segera duduk. Tuan Hangya memandang Tuan Wille Chiehion, Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Tuan Pek Dian. Seharusnya ayah menghukum kalian, tapi, sudahlah hujar Tuan Hangya dan menambahkan. Lain kali kalian jangan berbuat begitu lagi, sebab mencemaskan ayah dan ibu kalian ya, ayah, sahut mereka berempat serentak. Kenapa bisa begitu lama kalian baru pulang tanya Tuan Hangya sambil memandang Sin San Lojin, Angkin Sian Li dan Lam Kiong Hujin. Kami menyusul mereka sampai di Tionggoan, jawab Sin San Lojin memberitahukan. Kemudian muncul nekuan Gwe Asyang Khoai, Oh Tuan Hangya mengerutkan kening. Lalu bagaimana mereka berdua menangkap kami dengan alasan mengundang kami ke markas Butek Pei, sahut Sin San Lojin melanjutkan. Kami ditahan di sana beberapa hari, setelah itu bagaimana mendadak muncul Tai Li Loceng, maka bulim semu membebaskan kami, Angkin Sian Li memberitahukan. Oh syukurlah ucap Tuan Hangya, kemudian bertanya. Bagaimana? Kalian sudah memperoleh kabar tentang Cie Hiong? Tai Li Loceng memberitahukan bahwa kepandaian Cie Hiong telah pulih, jawab Sin San Lojin. Namun kami belum bertemu dia, karena Tai Li Loceng menyuruh agar kami segera kembali, kami disuruh menunggu di Tai Li saja, sambung Angkin Sian Li. Kalau begitu, Tuan Hangya manggut-manggut dengan wajah ceria. Kepandaian Cie Hiong pasti sudah pulih. Kalau tidak bagaimana mungkin Loceng itu mengatakan begitu kami juga yakin akan apa yang dikatakan Tai Li Loceng, Karena itu kami segera pulang, ujar Sin San Lojin dan menambahkan. Loceng itu memang berwibawa sekali. Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui tampak segan serta hormat kepadanya, untung sekali Tuan Hangya menghela nafas lega. Kalian tidak tahu tentang Cie Hiong. Kalau tahu, Cie Hiong pasti celaka di tangan kalian. Kenapa tanya Tuan Wee Kiai heran? Pikirlah sahut Tuan Hongya. Tuan Wee Kiai berpikir, setelah itu mendadak wajahnya berubah pucat lalu berkata, Benar, Ayah. Kalau kami tahu tentang Cie Hiong, Bulim Semmo pasti menggunakan kami untuk mengancam Cie Hiong. Syukurlah kami sudah pulang. Ak-a-ak, Tuan Tiklian menghela nafas. Ketika mau ke Tionggoan, kami sama sekali tidak memikirkan hal itu. Kami, kami betul-betul bersalah, untung loceng bertindak tepat pergi membebaskan kalian. Kalau tidak, Tuan Hangya mengjelengkelengkan kepala. Secara tidak langsung kalian akan mencelaka Cie Hiong, kejadian dua tahun lalu pasti terulang kembali, Ayah, maafkanlah kami ucap Tuan Wee Kiai dan Tuan Piklian serentap. Kami memang tidak berpikir panjang. Ayah telah memaafkan kalian, sahut Tuan Hangya sambil tertawa. Nah, mulai sekarang kalian harus menunggu kedatangan Cie Hiong dengan sabar dan yang terpenting, ayah dan ibu kalian sudah ingin sekali menggendong cucu, janganlah kalian mengecewakan kami. Bab 72 berjodoh pasti ketemu. Li Men Chiu dan Tan Li Chiu berjalan perlahan di tempat sepi sambil bercakap-cakap dan sesekali Tan Li Chiu menghela nafas panjang. Tui Beng Li, kenapa engkau tanya Li Men Chiu sambil memandangnya? Apa yang terganjel dalam benakmu? Aku sedang berpikir, kapan baru bisa membunuh Liu Xiaokun, sahut Tan Li Chiu. Aku selalu merasa penasaran, Tui Beng Li ujar Li Men Chiu. Jangan terus memikirkan itu percayalah engkau pasti dapat membalas dendamu tapi, Tan Li Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin Liu Xiaokun akan muncul lagi? Hahaha terdengar suara tawa. Dia tidak muncul, kami yang muncul, Tan Li Chiu dan Cie Men Chiu mengerutkan kening, karena di hadapan mereka telah berdiri belasan anggota Butek Pei yang berkepandaian tinggi. Mereka anggota handal dalam partai tersebut. Maka Bu Ling Sammo mengutus mereka untuk menangkap Tui Beng Li, Tian Cieng Kiam Hek dan memiliki Hang Hwang Leng. Bagus sahut Li Men Chiu. Kalian memang ingin cari mati? Hahaha kalianlah yang akan mati hari ini. Hektometer dengus Li Men Chiu dingin samjel menghunus Tian Cieng Po Kiam, sedangkan Tan Li Chiu juga mengeluarkan lon Cieng Po Kiam. Serang mereka terdengar suara seruan, dan seketika tampak belasan senjata mengarah ke Tan Li Chiu dan Cien Men Chiu. Terjadilah pertarungan yang sangat seru. Di saat bersamaan, tampak tiga sosok bayangan berkelebat ke tempat itu, yang tidak lain Tio Tai Seng, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. Eh 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 Tio Tai Seng terbelalak ketika melihat pedang yang di tangan Li Men Chiu. Itu pedang pusaka Tian Cieng Po Kiam. Dia pasti murid Tai Li Loceng, wanita itu adalah Tui Beng Li, murid nenek, ujar Tio Hang Hoa. Hoa Ji Tio Tai Seng tersenyum. Pemuda itu tampan sekali, bahkan berkepandaian tinggi. Bagaimana? Engkau tertarik kepadanya ayah, Tio Hang Hoa cemberut. Gadis itu memang tertarik kepada Li Men Chiu. Hoa Ji ujar Tio Tai Seng. Cepat bantu dia gunakan Hang Hoa Tok Kiam ya, ayah, Tio Hang Hoa mengangguk sambil menghunus pedang pusakanya, lalu melesat ke sisi Li Men Chiu. Murid Tai Li Loceng, aku akan membantu munona, Li Men Chiu terbelalak ketika melihat pedang yang di tangan gadis itu. Hang Hoa Tok Kiam ya, Tio Hang Hoa mengangguk malu-malu. Aku adalah Tian Chieng Kiam Hek, pemilik Tian Chieng Poh Kiam. Tio Men Chiu cepat-cepat memperkenalkan diri. Sementara belasan anggota Butek Pei terus berdiri di tempat, mereka tampak terkejut akan kemunculan Tio Hang Hoa. Loto A, engkau pergi membantu Tui Beng Li, ujar Tio Tai Seng. Ya, Tocu, Tio Loto A segera melesat ke sisi Tan Lichu. Tui Beng Li, aku akan membantumu. Terima kasih ucap Tan Lichu. Serang mereka bentak salah seorang anggota Butek Pei. Kemudian terjadi lagi pertarungan sengit. Tio Tai Seng menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Tian Chieng Kiam Hoat dan Hang Hoang Kim Hoat memang merupakan ilmu pedang yang mempunyai hubungan rap. Kalau Tian Chieng Kiam menyerang, Hang Hoang Kiam pasti melindungi. Betapa gembiranya Tio Tai Seng menyaksikan itu, sebab putrinya dan pemuda itu merupakan pasangan yang serasi. Tak seberapa lama kemudian, belasan anggota Butek Pei itu terkapar tak berfernyawa lagi. Terima kasih atas dan Tuan Nona ucap Lin Men Chiu sambil memberi hormat. Sama-sama, sahut Tio Hang Hoa sekaligus balas memberi hormat, lalu mendekati Tan Lichu sambil tersenyum. Engkau pasti licu, kok engkau mengenalku tanya Tan Lichu heran. Engkau murid Titsim Sini, Tio Hang Hoa memberitahukan. Tapi engkau tidak menduga, kalau gurumu itu neleku, bukan oh Tan Lichu terbelalak. Kalau begitu, engkau adalah namaku Tio Hang Hoa, sahut gadis itu lalu memperkenalkan. Itu ayahku, dan yang itu pembantu setia ayahku, Tan Lichu segera memberi hormat kepada Tio Taiseng dan Tio Lotoa, begitu pula Lin Men Chiu. Kok Nona tahu aku murid Tai Liloci yang tanya Tio Men Chiu kemudian. Kami telah bertemu guru kalian di gunung Hang Le San Tio Hang Hoa memberitahukan. Oh oh Lin Men Chiu manggut-manggut. Hahaha Tio Taiseng tertawa gembira. Anak muda, engkau bernama Lin Men Chiu, kan betul, Cian Poe, pemuda itu mengangguk. Gurumu memberitahukan, bahwa Tian Cieng Pokiam telah diberikannya kepadamu. Aku pun telah memberikan Hang Hoang Pokiam kepada putriku, ujar Tio Taiseng dan tertawa lagi. Tian Cieng Pokiam dan Hang Hoang Pokiam merupakan, ayah potong Tio Hang Hoa dengan wajah memerah. Hahaha Tio Taiseng tertawa terbahak-bahak. Oh iya, mari kita tinggalkan tempat ini. Mereka berlima lalu melesat pergi. Tak lama hari mulai gelap maka mereka terpaksa singgah di sebuah rumah petani, dan bermalam di rumah itu. Tio Hang Hoa dan Lin Men Chiu duduk di bawah sebuah pohon, Tan Li Chiu duduk seorang diri bersandar pada sebuah batu besar, sedangkan Tio Taiseng dan Tio Lotoa duduk di dalam rumah itu sambil minum. Lotoa, bagaimana menurutmu mengenai pemuda itu tanya Tio Taiseng mendadak. Kelihatannya dia memang pemuda baik, cocok dan serasi dengan Hoa Ji, jawab Tio Lotoa sambil tersenyum. Mereka berdua saling tertarik, Lotoa Tio Taiseng tertawa. Kok engkau tahu mereka saling tertarik dari sorotan mati mereka sudah bisa ditebak? Mungkin tidak lama lagi mereka akan saling mencinta Tio Taiseng manggut-manggut. Kini legalah hatiku, karena Hoa Ji telah bertemu dengan pemuda yang cocok dengannya, Tocu Tio Lotoa tersenyum lagi. Saat ini, mungkin mereka berdua sedang mencurahkan perasaan dan isi hati masing-masing, bagus-bagus hahaha, Tio Taiseng tertawa gembira. Itu yang kuharapkan apa yang dikatakan Tio Lotoa memang tidak salah, Lin Men Chiu dan Tio Hang Hoa sedang mencurahkan perasaan masing-masing. Hang Hoa, ujar Tien Men Chiu dengan suara rendah. Sungguh tak disangka, kita bertemu di tempat itu, apakah engkau merasa gembira bertemu dengan ku gembira sekali? Bagaimana engkau juga gembira sekali? Eh, Wang Hoa menurut keuruku Tien Chieng Poh Kiam pasti berpapasan dengan Hang Hoa Poh Kiam, jadi kita pun berjodoh, kan benar Lin Men Chiu mengangguk. Tapi, kenapa Tio Hang Hoa menatapnya? Entah engkau menyukaiku apa tidak sebab aku anak yatim piatu, ujar Lin Men Chiu sambil menghela nafas panjang. Tidak menjadi masalah, Tio Hang Hoa menundukkan kepala. Kakak Chiu, apakah engkau suka kepadaku ketika melihat kemunculanmu? Aku sudah merasa suka kepadamu, jawab Lin Men Chiu terus terang. Namun apakah engkau juga menyukaiku Tio Hang Hoa mengangguk? Adik Hoa, tanpa sadar Lin Men Chiu menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Kakak Chiu, Tio Hang Hoa juga menggenggam tangannya erat-erat. Kini mereka telah terkena panah asmara. Kemudian Tio Hang Hoa menaruh kepalanya di bahu Lin Men Chiu. Adik Hoa bisik Lin Men Chiu sambil membelai rambutnya. Aku gembira sekali, aku pun merasa begitu, sahut Tio Hang Hoa dengan suara rendah, lalu bertanya. Kakak Chiu, tahukah engkau tentang riwayat hidup Tan Li Chiu tahu? Lin Men Chiu mengangguk. Kasihan dia, nasibnya sungguh malang. Rumah tangganya hancur karena perbuatan Liu Xiaokun, benar, Tio Hang Hoa menghela nafas panjang. Gurumu yang membawanya ke gunung Hang Le San, Ohya Chie Men Chiu memberitahukan. Kami pernah bertarung dengan Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun. Sebetulnya Li Chiu dapat membunuh Liu Xiaokun, tapi mereka menggunakan asap beracun, oh. Lalu bagaimana untung segera muncul lelaki berusia empat puluhan menolong kami? Kalau tidak kami pasti celaka, siapa lelaki itu dia tidak mau menyebut namanya, namun di bahunya terdapat seekor monyet bulup putih dia adikku, namanya Tio Chiehiong, apa Li Men Chiu terbelalak? Bagaimana mungkin sebab orang itu berusia empat puluhan, kakak Tio Tio Hang Hoa tersenyum. Dia memakai kedok kulit, maka tampak begitu, oh. Oh, Li Men Chiu manggut-manggut. Eh, kenapa engkau bilang dia adikmu? Aku jadi bingung, dia bukan adik kandungku, melainkan anak almarhum pamanku, jawab Tio Hang Hoa, kemudian menutur tentang semua itu. Jadi Tio Hiong masih belum tahu tentang itu tanya Li Men Chiu. Dia belum tahu, guruku pernah bilang, kepandayan Tio Hang Hoa tinggi sekali. Terus terang, aku tidak begitu percaya, kakak Tio Tio Hang Hoa tersenyum. Engkau harus percaya kenapa maaf kakak Tio bolahkah aku bertanya kepadamu? Tanyalah Li Men Chiu tersenyum. Kenapa harus minta maaf? Aku jadi bingung, aku khawatir engkau akan tersinggung oleh pertanyaanku, maka sebelumnya aku minta maaf adik Hoa, aku bukan pemuda yang cepat tersinggung. Percayalah aku percaya. Tio Hang Hoa tersenyum manis lalu bertanya apakah engkau mampu melawan Kuan Gwa lakui kalau satu lawan satu, aku masih bisa bertahan? Jawab Li Men Chiu jujur dan melanjutkan. Tapi apabila mereka maju berenam, aku pasti mati, nah, itu, eh. Kenapa? Aku dan Paman Lotoa pernah bertarung dengan Kuan Gwa lakui, Tio Hang Hoa memberitahukan. Kalau lelaki yang punya monyet bulu putih itu tidak muncul menolong kami, tentu kami berdua sudah mati, oh Li Men Chiu terperanjat. Lelaki itu pasti bertarung mati-matian dengan Kuan Gwa lakui, tidak, sahut Tio Hang Hoa. Ketika dia muncul, Kuan Gwa lakui langsung menyerangnya. Lalu apa yang terjadi lelaki itu cuma mengibaskan lengan bajunya, tapi dapat membuat Kuan Gwa lakui terdorong mundur beberapa langkah. Kemudian lelaki itu segera menyambar sekaligus membawa kami pergi. Oh Li Men Chiu terbelalat. Begitu tinggi kepandayan lelaki itu pada waktu itu, kami sama sekali tidak tahu bahwa lelaki itu Tio Chia Hyong. Setelah kami pergi ke Gunung Hau Lesan, kebetulan gurumu juga muncul, barulah kami tahu bahwa lelaki itu Tio Chia Hyong. Gurumu yang memberitahukan, kalau begitu, Li Men Chiu manggut-manggut. Tio Chia Hyong sungguh berkepandayan tinggi. Kalau bertemu dia, aku ingin mohon petunjuk, sama, Tio Hang Hoa tersenyum. Aku juga ingin minta kepadanya mengajarku semacam ilmu silat. Oh ya, aku merasa heran. Kenapa dia memakai kedok kulit itu agar tidak menyusahkan pihak Kepang? Karena dua tahun lalu, pihak Kepang menyiarkan berita bahwa Chia Hyong telah mati, Oh Li Men Chiu mengangguk. Aku ingat sekarang. Guruku pun pernah memberitahukan padaku. Kakak Chiu, Li Chiu tampak murung sekali. Dia duduk seorang diri. Mari kita ke sana menghiburnya. Baik mereka berdua mendekati Tan Li Chiu, lalu duduk di hadapannya, tapi Tan Li Chiu cuma tersenyum getir. Tui Beng Li Men Chiu menghela nafas panjang. Kejadian itu telah berlalu, jangan terus dipikirkan Tian Chieng Kiam Hek aku adalah seorang ibu. Bagaimana perasaan seorang ibu yang telah kehilangan suami dan anak ujar Tan Li Chiu dengan mace bersimbah air? Kalau mereka mati secara wajar, aku masih bisa menerima. Tapi mereka mati terbunuh, termasuk ayahku pula, Li Chiu Tio Hang Hoa memegang tangannya. Kami pasti membantumu membunuh Liu Xiaokun, terima kasih ucap Tan Li Chiu. Tapi lebih baik aku membunuhnya dengan tanganku sendiri oh ya, Li Chiu Tio Hang Hoa memberitahukan. Tentunya engkau tidak tahu bahwa lelaki yang menolong kalian itu adalah Tio Chiai Hiong. Apa Tan Li Chiu tersentak? Dia, dia Chiai Hiong, ya, kenapa dia? Dia memakai kedok kulit, maka engkau tidak mengenalinya. Pantas, Tan Li Chiu manggut-manggut. Aku merasa kenal kepadanya. Ternyata dia Chiai Hiong syukurlah kepandainya telah pulih, aku gembira sekali. Li Chiu Li Man Chiu menatap ibah kepadanya. Udara di sini dingin sekali, lebih baik engkau masuk tidak apa-apa, sahutan Li Chiu. Oh ya, kalian berdua merupakan pasangan yang serasi, maka kalian harus saling mencinta Li Chiu, wajah Tio Hang Hoa kemerah-merahan. Kami, aku tahu, kalian sudah saling mencurahkan perasaan itu membuktikan bahwa kalian telah saling mencinta. Jangan mengelak itu ujar Tan Li Chiu sambil tersenyum, kemudian menghela nafas panjang. Aku tidak menyangka kalau nasibku sungguh malang, keesokan harinya. Tan Li Chiu sudah tidak berada di tempat itu. Ternyata ia telah pergi. Tio Tai Seng, Tio Lotoa, Tio Hang Hoa dan Li Man Chiu terkejut bukan main. Mereka berempat sama sekali tidak menyangka, kalau Tan Li Chiu akan pergi. Ak-a-ah, Tio Tai Seng menghela nafas panjang. Sungguh kasihan dia ayah, kenapa dia pergi tanpa pamit tanya Tio Hang Hoa? Kalau dia berpamit kepada kita, tentu kita akan mencegahnya, sahut Tio Tai Seng dan menambahkan. Kelihatannya dia tidak mau mengganggu kalian berdua, lot Tio Hang Hoa heran. Kenapa kalau dia masih berada di tengah-tengah kalian, tentu akan menimbulkan salah paham. Dia tidak menghendaki itu, maka pergi tanpa pamit, jawab Tio Tai Seng menjelaskan. Lagi pula dia juga merasa tiada artinya terus bersama kita, dia, Tio Hang Hoa menggeleng-gelengkan kepala. Paman bagaimana kalau aku pergi mencarinya, tanya Cie Men Chiu. Percuma, Tio Tai Seng tersenyum getir. Kalaupun engkau berhasil menyusulnya, dia pasti tidak akan kembali ke sini, tapi, Li Men Chiu mengerutkan kening. Dia pergi seorang diri, itu sangat membahayakannya, aku tahu. Tio Tai Seng manggut-manggut. Kita akan bersama-sama pergi cari dia, ketika mereka baru mau berangkat, mendadak melayang turun seseorang. Tampak pula seekor monyet bulu putih duduk di bahunya. Dia adalah Tio Tia Hiong. Ha-ha-ha adik Tia Hiong, seru Tio Hang Hoa terkejut girang. Kak panggil Tio Tia Hiong, kemudian memberi hormat kepada Tio Tai Seng dan Tio Loto A. Paman-Paman Loto anak Tio Tai Seng tertawa gembira. Engkau sudah tahu tentang hubungan ini ya, Paman, Tio Tia Hiong mengangguk. Tai Li Loceng pergi ke markas pusat Kepang memberitahukan kepadaku, oh-oh Tio Tai Seng manggut-manggut. Saudara Tio Li Men Chiu memberi hormat sambil tersenyum. Kita bertemu lagi saudara Li, aku tidak menyangka kalau, engkau sudah bertebu Paman dan kakakku, sahut Tio Tia Hiong sekaligus balas memberi hormat kepadanya. Guruku pergi ke markas pusat Kepang ya, Tio Tia Hiong mengangguk kemudian memberitahukan. Tai Li Loceng berpesan, bahwa kita semua harus pergi ke gunung Hang Le San, beliau menunggu di sana. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ajak Tio Tai Seng. Eh, Tio Tia Hiong menengok ke sana kemari. Di mana Li Chiu? Kok tidak kelihatan dia sudah pergi tanpa pamit? Tio Hang Hoa memberitahukan dengan wajah muram. Apa Tio Tia Hiong terperanjat? Itu akan membahayakan dirinya. Begini saja sekarang kita pergi ke gunung Hang Le San dulu. Setelah itu, barulah berusaha mencarinya, ujar Tio Tai Seng. Kita tidak boleh melalaikan pesan Tai Li Loceng. Baiklah, Tio Tia Hiong mengangguk. Mereka sudah tiba di gunung Hang Le San, dan Tio Tia Hiong langsung bersujud di hadapan It Sim Sin Ni. Nenek panggilnya dengan suara agak gemetar saking gembiranya. Cucuku It Sim Sin Ni tersenyum lembut sambil membelainya. Tidak disangka sama sekali, ternyata engkau cucuku nenek, Tio Tia Hiong terisak-isak. Aku tidak sebatang kera lagi, sebab kini aku punya nenek paman dan kakak, Omi Tohu Tai Li Loceng tertawa gembira. Isak tangis yang mengharukan, sekaligus menggembirakan pula. Tapi, ujar Tio Tia Hiong memberitahukan. Tan Li Cu tidak bersama paman, dia, entah kemana kasihan dia It Sim Sin Ni menghela nafas panjang. Oh ya, cucuku bukalah kedok kulitmu, agar pamanmu dan lainnya dapat menyaksikan wajah aslimu ya. Nek, Tio Tia Hiong mengangguk lalu membuka kedok kulitnya. Haa Tio Hang Hoa berseru tak tertahan. Adik Tia Hiong, engkau sungguh tampan haa haa Tio Tai Seng tertawa gembira. Aku tidak menyangka, keponakanku begitu tampan, Omi Tohu Tai Li Loceng tersenyum. Dia memang tampan dan bagus hatinya, saudara Tio Li Men Chiu menatapnya kagum. Engkau sangat tampan dan masih muda, namun kepandainmu begitu tinggi, saudara Li, kepandainku biasa-biasa saja, sahut Tio Tia Hiong merendah. Engkau terlampau merendah, Li Men Chiu tersenyum. Oh ya, aku, adik Tia Hiong, dia ingin mohon petunjuk kepadamu selat Tio Hang Hoa memberitahukan. Itu, Tio Tia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Omi Tohu Tai Li Loceng tersenyum lagi. Tia Hiong, berilah dia petunjuk kalau tidak, dia pasti penasaran. Loceng, Tio Tia Hiong ragu-ragu. Cucu kuitsin sini menatapnya lembut. Jangan ragu, berilah petunjuk kepada Men Chiu ya, nek, Tio Tia Hiong mengangguk. Hahaha, Tio Tai Seng tertawa gelap. Kalau begitu, mari kita ke halaman depan mereka semua segera menuju halaman depan. Setelah itu, Tio Tia Hiong berkata kepada Tia Men Chiu. Saudara Li, tunjukkanlah ilmu pedangmu baik, Li Men Chiu mengangguk sambil menghunus pedang pusaka Tian Cieng Pohiam. Kemudian mulailah mempertunjukkan ilmu pedang Tian Cieng Tiam Hoat yang sangat hebat dan lihai itu. Tio Tia Hiong terus memperhatikan sambil manggut-manggut, kelihatannya sangat kagum akan kehebatan ilmu pedang tersebut. Berselang beberapa saat, barulah Li Men Chiu berhenti. Bagaimana ilmu pedangku itu, saudara Tio tanyanya. Sungguh hebat dan lihai, sahut Tio Tia Hiong, lalu memandang Tio Hang Hoa seraya berkata. Kak tunjukkanlah ilmu pedangmu Tio Hang Hoa tersenyum, kemudian mempertunjukkan ilmu pedang Hang Hoang Tiam Hoat. Bukan main indah dan hebatnya ilmu pedang tersebut. Tio Tia Hiong terus memperhatikan sambil manggut-manggut sementara Tai Li Lo Cheng, It Sim Sin Mi dan Tio Taiseng juga memperhatikan gerak-gerik Tio Tia Hiong. Mereka ingin tahu bagaimana Kher, Tio Tia Hiong memberi petunjuk kepada Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa. Berselang beberapa saat, Tio Hang Hoa berhenti. Bagaimana ilmu pedangku, adik Tia Hiong tanyanya sambil tersenyum ilmu pedang itu sungguh indah, hebat dan lihai, sahut Tio Tia Hiong sambil berjalan ke tengah-tengah halaman, lalu duduk bersilah di situ dengan metel, terpejamkan. Tai Li Lo Cheng, It Sim Sin Mi dan Tio Taiseng saling memandang dengan penuh rasa heran, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Tio Tia Hiong. Sementara Tio Tia Hiong setelah duduk bersilah, kemudian ia mengangkat tangan kanannya sekaligus digerak-gerakan, menyusul tangan kirinya pun, terangkat dan mulai bergerak. Berselang sesaat, Tio Tia Hiong membuka matanya dan bangkit berdiri sambil tersenyum, lah mendekati Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa untuk meminjam pedang pusaka mereka. Maka setelah itu, ia kembali ke tengah-tengah halaman lagi. Tangan kanannya memegang pedang pusaka Tian Cieng Po Hiam, dan tangan kirinya memegang pedang pusaka Hang Hoang Po Hiam. Mendadak ia menggerakkan Tian Cieng Po Hiam, mulai memainkan Tian Cieng Tiam Hoa. Di saat bersamaan, Hang Hoang Po Hiam yang di tangan kirinya juga mulai bergerak. Itulah Hang Hoang Tiam Hoa. Om Itohut ucap Tai Li Loceng dengan metle, terbelalak. Bukan main dia mampu memainkan dua macam ilmu pedang sekaligus Loceng It Sim Sini menghela nafas panjang. Sungguh di luar dugaan Tian Cieng Hoang, Gumam Tio Tai Seng. Dia sungguh luar biasa kalau kedua orang tuanya masih hidup, pasti girang sekali Om Itohut Tai Li Loceng menarik nafas dalam-dalam. Kalau Tian Cieng Hoang berhati jahat, entah apa jadinya rimba perselatan Loceng It Sim Sini tersenyum. Engkau mampu memainkan kedua macam ilmu pedang itu sekaligus tidak? Tai Li Loceng menggelengkan kepala. Tia Hiong memang pendekar sakti di kolong langit. Bagaimana Tio Lotoa, Tio Hang Hoa dan Li Men Chiu menyaksikan itu? Mereka terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Li Men Chiu menghela nafas panjang seraya berkata, Adik Hoa, adikmu itu sungguh luar biasa. Aku kagum sekali padanya, aku pun tidak menyangka kalau dia begitu hebat. Tio Hang Hoa menggeleng-gelengkan kepala. Hanya sekali pandang, dia sudah menghafal semua jurus-jurus ilmu pedang kita, berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chia Hiong berhenti dan memandang Li Men Chiu seraya berkata, Ilmu pedang Tian Cieng Tiam Hoa harus bersatu dengan ilmu pedang Hang Hoang Tiam Hoa sebab kedua macam ilmu pedang itu punya hubungan erat, maka boleh disebut Cieng Hang Hapit Kiam Hoa. Ilmu pedang naga Phoenix bersatu padu oleh karena itu, kalian berdua pun harus bersatu hati eh. Adik, wajah Tio Hang Hoa kemerah-merahan. Kak aku berkata sesungguhnya, bukan menggoda kalian, ujar Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Nah, kalian perhatikan baik-baik aku akan memberi petunjuk pada kalian. Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa segera memusatkan perhatian, sedangkan Tio Chia Hiong mulai memainkan kedua macam ilmu pedang itu. Berselang beberapa saat kemudian, Tio Chia Hiong berhenti. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tanyanya? Belum, sahut mereka berdua serentak. Kalau begitu, akan ku ulangi lagi, ujar Tio Chia Hiong lalu mengulanginya lagi. Chia Men Chiu dan Tio Hang Hoa terus memperhatikan, sedangkan Tai Li Loceng, It Sim Sin Mi dan Tio Tai Seng manggut-manggut kagum. Aku tidak menyangka, ujar It Sim Sin Mi. Cucuku bisa merangkapkan kedua macam ilmu pedang itu, ibu, aku merasa heran, Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa Chia Hiong begitu luar biasa dan istimewa Omi Tohut ucap Tai Li Loceng? Itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa Omi Tohut. Tio Chia Hiong sudah berhenti, lalu bertanya lagi kepada Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa. Kalian sudah mengerti ya? Mereka berdua mengangguk. Kalau begitu, Tio Chia Hiong melangkah ke pinggir. Cobalah kalian berlatih bersama Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa mengangguk. Kemudian mereka berdua menuju ke tengah-tengah halaman, dan mulai berlatih bersama. Tio Chia Hiong memperhatikannya dengan seksama. Apabila mereka melakukan kesalahan, ia segera memberi petunjuk. Bagaimana, saudara Tio tanya Tio Men Chiu selesai berlatih bersama Tio Hang Hoa, sudah lumayan, sahut Tio Chia Hiong. Kalian berdua masih harus terus berlatih? Ya, Tio Men Chiu mengangguk. Saudara Tio, terima kasih sama-sama. Tio Chia Hiong tersenyum. Adik Chia Hiong tanya Tio Hang Hoa mendadak. Setelah kami menguasai Tio Hang Hapit Kiam Hoa, bisakah kami mengalahkan Kuan Gwa lakui kalau kalian berdua melawan satu, sudah pasti menang, jawab Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Dua lawan dua akan seimbang, dua lawan tiga hanya bisa bertahan, dua lawan empat jelas kalah, kalau begitu, Tio Hang Hoa tampak kecewa. Kakak Tio Chia Hiong tersenyum. Kalian kalah dalam hal meluakang, maka kalau boleh kalian harus tukar-menukar ilmu meluakang, loh? Kenapa Tio Hang Hoa tercengang? Seharusnya Kiu Yang Sin Kang dimiliki kaum lelaki, sedangkan Hut Bun Pan Yok Sin Kang dimiliki kaum wanita, benar, tai li lo ceng manggut-manggut. Karena itu, mulai hari ini kalian berdua harus saling mengajar ilmu meluakang itu ya, guru, ayah, Tio Hang Hoa memandang Tio Tai Seng. Ayah mengizinkan, sahut Tio Tai Seng sambil tersenyum, kemudian memandang Tai Li Lo Ceng. Lo Ceng, mungkin sudah saatnya. Omi Tohut Tai Li Lo Ceng manggut-manggut, lalu memandang It Sim Sin Nisraya berkata, Bagaimana menurut, sini kalau mereka berdua saling mencinta, apa salahnya kita menjodohkan mereka, ujar It Sim Sin Nisraya sambil tersenyum. Omi Tohut Tai Li Lo Ceng tertawa terbahak-bahak. Muridku, kemarilah serunya. Ya, guru, Tio Men Chiu segera mendekati Tai Li Lo Ceng. Guru ingin bertanya, engkau harus jawab sejujurnya ujar Tai Li Lo Ceng serius. Ya, guru, Tio Men Chiu mengangguk. Muridku, apakah engkau mencintai Tio Hang Hoa tanya Tai Li Lo Ceng sambil menetapnya? Guru, aku memang mencintai adik Hoa, dengan sungguh-sungguh dan segenap hati betul, guru. Bagus-bagus, hahaha Tai Li Lo Ceng tertawa gembira dan berkata kepada Tio Tai Seng. Tio Tochu, kini giliranmu bertanya kepada putrimu, baik, Tio Tai Seng mengangguk sambil berseru. Hoa Jiah, ayah, Tio Hang Hoa mendekati Tio Tai Seng dengan wajah kemerah-merahan, karena tanya jawab Tai Li Lo Ceng dengan Cie Men Chiu telah didengarnya. Hoa Ji Tio Tai Seng menetapnya. Betulkah engkau mencintai Li Men Chiu dengan sungguh-sungguh dan segenap hati betul, ayah, Tio Hang Hoa mengangguk malu-malu. Bagus-bagus Tio Tai Seng tertawa gembira. Berhubung kalian telah saling mencinta, maka ayah, Tai Li Lo Ceng dan nenekmu akan menjodohkan kalian, terima kasih ayah, nenek ucap Tio Hang Hoa. Terima kasih guru ucap Li Men Chiu. Omi Tohut kalian memang telah kami jodohkan, namun masih harus menunggu, Tai Li Lo Ceng memberitahukan. Maka kalian berdua harus sabar, ya, guru, Li Men Chiu mengangguk. Pemuda itu tahu apa yang dimaksudkan gurunya. Murid mengerti, Omi Tohut Tai Li Lo Ceng tersenyum. Selamat-selamat ucap Tio Tai Seng menghampiri Tio Hang Hoa. Kak aku memberi selamat padamu terima kasih, adik Tai Seng Tio Hang Hoa tersenyum. Saudara Li Tio Tai Seng menghampiri pemuda itu. Aku memberi selamat padamu terima kasih, saudara Tio ucap Li Men Chiu. Terima kasih, nenek, paman kini urusan di sini telah beres, Aku harus segera pergi cari Tan Li Chiu, kemudian ke markas pusat Kepang, setelah itu aku akan kemari lagi, ujar Tio 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 Hiong. Kalau bertemu dia, suruh dia pulang pesanit sim-sini. Ya, nek, Tio Tio Hiong mengangguk. Tio Hiong selat Tio Tai Seng. Lebih baik engkau berangkat esok pagi saja, ya, paman, Tio 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 Hiong mengangguk lagi. Keesokan harinya, setelah berpamit barulah Tio 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 Hiong berangkat pergi mencari Tan Li Chiu. Bab 73 K. Ohun Bijin, wanita cantik pembetut Sukma. Sementara itu, Bu Lim Seng Mot tampak marah sekali, karena mereka telah menerima laporan tentang terbunuhnya belasan anggota Butek Pei yang mereka utus itu. Bahkan saking marahnya Teng Hai Lomo memukul meja. Aku harus bunuh mereka gramnya, dengan wajah merah padam. Tenang ujar Tian Mo. Belum waktunya kita turun tangan. Kalau sudah waktunya, barulah kita turun tangan membunuh mereka, kita masih harus bersabar, sambung Teng Mo. Kita sudah mulai mencurigai pihak Kei Pang, oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengutus seseorang untuk menyamar sebagai anggota Kei Pang, ujar Tian Mo. Apabila terbukti Kei Pang punya hubungan dengan Tui Beng Li, Tian Cieng Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, kita harus membasmi mereka semua, betul, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Aku akan mengutus seseorang menyamar sebagai anggota Kei Pang untuk membaurkan diri di sana. Hahaha ide yang bagus Kuhan G.W. Asyang Khoai tertawa. Apabila benar Kei Pang punya hubungan dengan mereka, kami pasti pergi membantai mereka lalu bagaimana dengan lelaki yang membawa monyet itu tanya Tio M. Kui mendadak. Kalau perlu, kami bertiga akan turun tangan membunuhnya, Sahuteng Hai Lomo. Aku ingin tahu, berapa tinggi kepandainya, Hai 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 mendadak terdengar suara tawa cekik ikan yang sangat nyaring sekali, dan tak lama berkelebat sosok bayangan ramping di tengah-tengah ruang itu. Hahaha Kuhan G.W. Asyang Khoai dan Lakui terkejut bukan main. Air muka mereka pun berubah. K.O. Hun B. Jin apa Bulim Sammo juga terkejut. Wanita itu adalah K.O. Hun B. Jin ya, Kuhan G.W. Asyang Khoai mengangguk. Wanita yang berkelebat ke dalam itu ternyata K.O Hun B. Jin, wanita cantik pembutut Sukma. Wanita itu memang cantik sekali, kelihatannya berusia empat puluhan. Akan tetapi, sesungguhnya K.O Hun B. Jin sudah berusia seratus lebih. Kuhan G.W. Asyang Khoai dan Lakui kenal wanita itu, karena guru-guru mereka pernah tergila-gila padanya. Hai Asyang Khoai dan Lakui pantas kalian tidak berada di Kuhan G.W. A. Tidak taunya kalian hidup senang di sini. Selamat datang. B. Jin ucap Kuhan G.W. Asyang Khoai dan Lakui serentak. Hai 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 K.O Hun B. Jin tertawa cekikikan sambil menetap Bulim Sammo. Kenapa kalian tidak mempersilahkan aku ruduk? Tidak senang aku kemari. Bulim Sammo diam karena terpukau oleh kecantikan K.O Hun B. Jin. Ketika wanita itu tertawa cekikikan, pikiran mereka menjadi kacau balau. Hai 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 K.O Hun B. Jin tertawa cekikikan lagi. Kenapa kalian bertiga diam saja B. Jin? Silakan duduk ujar Bulim Sammo serentak sambil menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih ucap K.O Hun B. Jin lalu duduk sementara Lius Yau Kun terus memandangnya dengan metel, tak berkedip. K.O Hun B. Jin mengetahuinya, maka ia pun sengaja mengerling ke arahnya. Anak muda kenapa engkau terus memandangku seperti macan melihat anak domba? Hai 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 engkau tertarik padaku ya B. Jin, Lius Yau Kun memang sangat tertarik kepadanya. Aku, pemuda ganteng, engkau murid siapa sih? Tanya K.O Hun B. Jin dengan suara mengalun merdu. Guruku adalah Ang Bin Setsin dan Bulim Sammo, Lius Yau Kun memberitahukan. Oh oh K.O Hun B. Jin tersenyum. Ternyata engkau murid kesayangan mereka B. Jin ucap Teng Hai Lomo. Maafkanlah murid kami yang tak tahu apa-apa itu. Hei hai hai K.O Hun B. Jin tertawa merdu. Siapa bilang dia tidak tahu apa-apa? Menurutku, dia sudah berpengalaman lo B. Jin, maafkanlah dia Teng Hai Lomo menghela nafas panjang. S. Yau Kun, cepatlah engkau minta maaf kepada B. Jin ya, guru, sahut Lius S. Yau Kun. Kemudian tersenyum-senyum agar K.O Hun B. Jin tertarik kepadanya. B. Jin, aku minta maafku terima maafmu, sayang. Sahut K.O Hun B. Jin sambil mengedipkan matanya. Kedipan matu itu nyaris membuat Lius S. Yau Kun pingsan seketika, karena begitu mengukau. B. Jin, angin apa yang membawamu kemari? Tanya siluman kurus. Tentunya angin sorga, K.O Hun B. Jin tersenyum. Aku dengar kalian sudah hidup senang di sini, maka aku buru-buru kemari lantaran ingin hidup senang pula. B. Jin ujar Lius S. Yau Kun mendadak. Di sini memang merupakan sorga, S. Yau Kun bentak Teng Hai Lomo. Jangan kurang ajar, eh, eh, Teng Hai Lomo. Jangan begitu galak terhadapnya ujar K.O Hun B. Jin sambil mengerling ke arah Lius S. Yau Kun. Dia tidak kurang ajar, bahkan sangat menyenangkanku. Terima kasih, B. Jin ucap Lius S. Yau Kun dengan hati berbunga-bunga. Pemuda hidung belang itu mengira K.O Hun B. Jin sungguh-sungguh tertarik kepadanya. B. Jin ujar Kuan G.W. Asyang Kuai. Kedatanganmu merupakan kehormatan bagi kami, jadi kami pun harus memberitahukan, aku sudah tahu. Potong K.O Hun B. Jin. Kalian berdua dan Lakui adalah tetua Bu Tek Pei. Kan betul, B. Jin, Kuan G.W. Asyang Kuai dan Lakui mengangguk. Bu Lim Sem Muadalah Ketua, oh, sungguh menarik, sungguh menarik K.O Hun B. Jin tertawa. Pantas kalian betah di sini, B. Jin maukah engkau bergabung dengan kami tanya siluman kurus mendadak sambil tersenyum. Boleh juga, sahut K.O Hun B. Jin dan bertanya. Tapi apa kedudukanku di sini pokoknya yang tertinggi, sahut Bu Lim Sem Muadalah, sebab apabila K.O Hun B. Jin mau bergabung, tentunya Bu Tek Pei bertambah kuat. Jadi para anggota Bu Tek Pei dan termasuk kalian harus tunduk kepadaku tanya K.O Hun B. Jin sambil tertawa cekikikan. Tentu-tentu Bu Lim Sem Muadalah mengangguk. Kalau begitu, K.O Hun B. Jin berpikir sejenak kemudian mengangguk. Baiklah terima kasih, B. Jin ucap Teng Hai Lomo. Lalu selanjutnya kami harus memanggil apa kepada B. Jin tetap panggil aku B. Jin saja, sahut K.O Hun B. Jin sambil tersenyum manis lalu bertanya. Teng Hai Lomo, bagaimana keadaan paman gurumu B. Jin kenal paman guruku Teng Hai Lomo tersentak. Betul, K.O Hun B. Jin manggut-manggut. Dia tidak pernah menceritakan kepadamu tentang diriku pernah berpesan. Dia pesan apa paman guruku berpesan, apabila bertemu B. Jin harus menghormatinya. Hai 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 K.O Hun B. Jin tertawa cekikikan. Tian gewe asinmu paman gurumu itu memang romantis, pernah memijiti aku sampai tiga hari tiga malam, oh Teng Hai Lomo menundukan kepala. Hai hai jangan merasa malu K.O Hun B. Jin tertawa lagi. Guru Siang Kuai dan guru Lak Kui pun pernah mengipas aku tiga hari tiga malam. Aku cuma bilang udara sangat panas, mereka berdua langsung mengipas iku, benar, B. Jin, Ternyata mereka masih begitu baik kepadaku oh ya, Teng Hai Lomo bagaimana kabarnya? Paman gurumu sudah meninggal, K.O Hun B. Jin menggeleng gelengkan kepala. Sungguh kasihan guru Siang Kuai dan Lak Kui juga sudah meninggal, Kini aku sungguh merana aku bersedia menemani B. Jin, ujar Liu Xiaokun mendadak. Anak muda engkau boleh menjadi cucuku loh K.O Hun B. Jin memberitahukan sambil tertawa, kemudian menambahkan. Lumayan juga kalau engkau bersedia menemani ku terima kasih, B. Jin Liu Xiaokun girang bukang main. Bulim Semmo, Ang Bin Setsin dan Kuan G.W. Asyang Kuai lakui hanya menggeleng-gelengkan kemala. E. 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 mendadak K.O Hun B. Jin mengerutkan kening. Bagaimana nih ada apa? B. Jin tanya Teng Hai Lomo heran. Sudah setian lama aku duduk di sini, tapi kenapa tidak disajikan makanan dan disuguhkan minuman K.O Hun B. Jin melotot. Maaf, maaf ucap Teng Hai Lomo. Kami belum tahu, B. Jin suka makanan dan minuman apa pokoknya makanan yang lezat dan arak istimewa, sahut K.O Hun B. Jin. Oh ya di sini tidak ada pemain musik dan penari ada, ada, sahut Bulim Semmo cepat. Kemudian Teng Hai Lomo berseru. Sajikan makanan yang lezat dan subuhkan arak istimewa setelah itu, Suruh para pemain musik dan para penari kemari ya, sahut beberapa anggota Butek Pei lalu menyajikan makanan lezat dan arak istimewa. Mari kita makan ujar Teng Hai Lomo. Hai 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 K.O Hun B. Jin tertawa nyaring dan mulai makan. Seusai makan, mereka berselang sambil tertawa gembira setelah itu terdengarlah halunan musik, Kemudian para penari mulai menari lemah gemulai. K.O Hun B. Jin bertambah cantik sesudah minum. Wajahnya tampak bersemu merah. Arak yang diminumnya sangat keras. K.O Hun B. Jin menghabiskan beberapa cangkir, sehingga membuatnya setengah mabuk. Hai 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 suara tawanya sungguh menggetarkan kalbu dan membetut sukma, membuat Liu Xiaokun terus memandangnya dengan mesra. Aku, aku juga ingin menari, K.O Hun B. Jin melangkah gemulai ke tengah-tengah ruangan, membaurkan diri dengan para penari, lalu mulai menari sambil tersenyum-senyum. Bukan main indah dan gemulai tariannya. Bu Lim Sem Mo, Kuan G.W. Asyang Koai, Lakui, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun menonton dengan mulut ternganga lebar. Pantas, Gu Mam Teng Hai Lomo. Paman guruku begitu tergila-gila kepadanya begitu pula guru kami, Sambung Kuan G.W. Asyang Koai dan Lakkui. Murid kita itu, Tian Mo menggeleng-gelengkan kepala. Kelihatannya dia sudah mabuk kepayang, biarkan saja, T. Mo tertawa. Kalau Xiaokun bisa menyenangkan K.O Hun B. Jin, berarti menguntungkan kita, Benar, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Tapi, mendadak Tian Mo mengeluh. Aku mulai tidak tahan, sama, sahut Kuan G.W. Asyang Koai dan Lakkui. Rasanya ingin mendekatinya, oh ya, Siang Koai bisik Teng Hai Lomo. Kalian berdua sangat kuat, kenapa, Teng Hai Lomo, Hati-hati bicara K.O Hun B. Jin tidak pernah berbuat yang bukan-bukan. Melainkan guru kami dan paman gurumu yang tergila-gila kepadanya. Dia dipuja bagaikan bidadari-dari kahyangan. Kami, kami tidak berani berlaku kurang ajar terhadapnya, Lagi pula kepandainya tinggi sekali, Oh, oh, Teng Hai Lomo manggut-manggut dan menambahkan. Kalau dia terus menari kita bakal celaka, Yang celaka duluan muridmu, Selah siluman kurus. Lihatlah muridmu sudah melangkah mendekatinya Mungkin dia ingin ikut menari, Sahut Teng Hai Lomo sambil menggeleng-gelengkan kepala. Memang benar apa yang dikatakan Teng Hai Lomo, Liu Xiaokun ingin menari bersama K.O Hun B. Jin. B. Jin, bolahkah aku menari bersamamu? Tanya Liu Xiaokun lembut sambil tersenyum menawan. Tentu boleh, K.O Hun B. Jin tersenyum manis. Ayolah, kita menari bersama. Terima kasih ucap Liu Xiaokun lalu mulai menari bersama K.O Hun B. Jin. Penari-penari lain segera mundur jadi penonton, Sedangkan musik terus mengarun. Wah, bukan main ujar Teng Hai Lomo sambil menghela nafas. Mereka berdua kelihatan seperti sepasang kekasih, Aku tidak menyangka, Kuan G.W. Asyang Koi menggeleng-gelengkan kepala. Xiaokun begitu pandai menari, Oh ya bubisik Tianmo. Bagaimana kalau kita minta bantuan K.O Hun B. Jin untuk melenyapkan lelaki yang membawa monyet itu? M.G.M.M. Teng Hai Lomo menggut-manggut. Bagus, katanya. Kami yakin K.O Hun B. Jin dapat membunuh lelaki itu, Ujar Kuan G.W. Asyang Koi. Tapi ingat, kita harus bicara baik-baik dengan dia, Jangan bernada memaksanya, Sebab kalau memaksanya, Kita pula yang akan celaka Tiau M. Kui mengingatkan. Bu Lim Sem Mo dan Kuan G.W. Asyang Koi menggut-manggut Sementara Liu Xiaokun terus menari bersama K.O Hun B. Jin dengan wajah ceria, Tampaknya gembira sekali. Anak muda, Engkau pandai sekali menari, Puji K.O Hun B. Jin. B. Jin, Aku bersedia terus menemanimu menari sahut Liu Xiaokun sambil merangkulnya. Oh, ya K.O Hun B. Jin tersenyum meslah. Sungguh senang hatiku aku pasti menyenangkanmu dalam hal apapun, Bisik Liu Xiaokun. Pokoknya memuaskan, Oh ucapan tersebut membuat K.O Hun B. Jin gusar, Tapi tetap tersenyum dan menari. Terima kasih. Berselang beberapa saat, Barulah mereka berhenti menari. Musik pun berhenti mengalun, Kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Bu Lim Sem Mo ujar K.O Hun B. Jin sambil tertawa. Murid kalian sungguh menyenangkan Oh, Ya Bu Lim Sem Mo tertawa gembira. B. Jin, Mari kita berselang lagi. Mari sahut K.O Hun B. Jin sambil mengangkat minumannya. Mereka semua berselang sambil tertawa-tawa, Kemudian Teng Hai Lomo memandangnya seraya menghela nafas panjang. Eh, Teng Hai Lomo K.O Hun B. Jin tercengang. Kenapa mendadak engkau menghela nafas B. Jin Teng Hai Lomo mengjelenggelengkan kepala. Sebetulnya kami sedang menghadapi seorang musuh tangguh, Kalian sedang menghadapi seorang musuh tangguh K.O Hun B. Jin terbelalak. Siapa orang itu kami tidak kenal dia, Namun di bawahnya terdapat seekor monyet berbulu putih, Teng Hai Lomo memberitahukan. Eh, Kalian bergurau ya K.O Hun B. Jin tampak tidak senang. Kalian bilang tidak kenal orang itu, Tapi kenapa bisa bermusuhan dia selalu menentang Butek Pei, Bahkan, Teng Hai Lomo memandang K.O Hun G.O Hun B. Jin, Kami bernam pernah menyerang orang itu, Tia U M. Kui memberitahukan. Ketika kami berada di markas cabang, Oh, Bagaimana hasilnya setelah kalian menyerangnya, Tanya K.O Hun B. Jin sambil menatap Tia U M. Kui. Dia cuma mengibaskan lengan bajunya, Tapi membuat kami bernam termundur-mundur beberapa langkah, Tia U M. Kui memberitahukan dengan kepala tertunduk. Apa matuk K.O Hun B. Jin terbeliat? Dia begitu lihaya, Tia U M. Kui mengangguk. Kenapa kalian menyerangnya, Tanya K.O Hun B. Jin sambil mengerutkan kening. Kalian bermusuhan dengan orang itu. Pada waktu itu, Tia U M. Kui menjelaskan, Kami sedang bertarung dengan musuh-musuh Butek Pei, Mendadak muncul orang itu setelah membuat kami termundur-mundur, Dia pun segera membawa pergi musuh-musuh Butek Pei itu, Oh, K.O Hun B. Jin manggut-manggut. Bagus-bagus sudah lama aku tidak bertemu orang berkepandaian tinggi, Aku ingin bertanding dengan dia Oh ya, Dia berada di mana kami tidak tahu, Sahut Kuhan G.W. Alak Kui. Kalau begitu, Aku akan mencarinya, Ujar K.O Hun B. Jin sambil tertawa. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku, B. Jin ujar Tia U M. Kui. Orang itu berusia empat puluhan, Di baunya terdapat seekor menyet bulu putih.